Mengapa tentara Perancis ikut mempertahankan Berlin, yang merupakan ibu kota musuh bebuyutan mereka? Kisah ini bermula ketika Jerman berhasil menduduki kota Paris pada tahun 1940. Banyak simpatisan fasis yang pindah ke Vichy Perancis, sebuah negara baru yang pro dengan Jerman. Setelah proses penyeleksian, tahun 1943, dibentuklah unit SS Perancis. Hasilnya adalah Brigade Waffen Grenadier ke-33 dari SS Charlemagne. Selanjutnya, divisi SS Perancis dikirim ke Front Timur, untuk membantu pertahanan terakhir pasukan Jerman, dalam menghadapi Uni Soviet pada tahun 1944. Awalnya, divisi SS Perancis memiliki 7.340 tentara. Tetapi serangan balasan dari Soviet, membuat jumlahnya berkurang menjadi 300-an. Sehingga mereka ditarik mundur ke kota Berlin. Tanggal 24 April 1945, mereka berjuang keras bersama pasukan Jerman, untuk mempertahankan Berlin dari serangan tentara merah. Hingga menjelang akhir perang, sisa-sisa tentara Perancis ditangkap di sekitar area banker Paku.